Intro Horas, akadongan seluruhutna, apa kabar? Perkenalkan, aku Oase. Kebetulan kali ini aku dipercaya untuk berbincang-bincang di Youtubenya Sanggar Gorga nih. Tapi aku bukan orang Batak loh. Jadi aku tuh suka dan penasaran banget sama budaya Batak karena teman-teman di sekitarku banyak sekali orang Batak. Termasuk yang di sampingku ini. Bang Duna! Dan, marga apa kau Bang? Halo, saya. Nih, kita kali ini diajak di sini ya. Aku marganya Simatupang, tempatnya Simatupang Siburian. Nah, ini kita mengumpulin apa sih? Abang tau kalender Batak nggak? Pernah tau. Pernah pakai dalam satu acara. Pernah lihat lah gitu, cara mereka ininya. Cuman detailnya nggak pernah tau. Hmm, gitu. Aku pun penasaran sih. Langsung aja kali ya. Kita tanya ke yang lebih paham kalender Batak. Sekarang kita sudah bersama Amang Togar Manai Baho. Halo Amang, apa kabar? Sehat-sehat ya? Nah, jadi langsung mulai aja ya Bang. Kita tuh penasaran banget sama kalender Batak. Nah, apa kalender Batak itu apa sih Bang? Dan ada penyebutannya nggak ada namanya gitu? Kalender Batak itu dalam bahasa Batak disebut parhalaan. Parhalaan. Ya, kata dasarnya Hala. Hala itu bahasa Inggrisnya Scorpio. Karena dia disusun berdasarkan tampilnya rasi bintang Hala. Rasi bintang Scorpio. Jadi, harus muncul dulu dia. Sebenarnya ada satu lagi. Satu lagi namanya ada Hala Suksang. Hala Suksang ini kalah terbalik. Namanya Orion. Oh iya, ada bintang Orion ya? Ada bintang Orion. Dia di ufuk barat. Si Halaparyama namanya. Scorpio itu di timur. Nah, inilah alat yang digunakan oleh Batak untuk melihat apa yang terjadi. Bapaknya matahari terbit. Di mana dia terbit. Lalu apa yang dirasakan. Dia tulis itu semua setiap hari sepanjang tahun. Seperti itu. Jadi, emang aku tuh kan belakangan ini sedang mempelajari kalender Sunda. Kalau di kalender Sunda itu ada Surya Kala, ada Chandra Kala, dan Sukra Kala. Nah, kalau sistem penanggalan di kalender Batak itu seperti apa? Jadi, sebenarnya saya juga udah pernah dilihat seperti ini. Inilah, seperti ini di Jawa Tengah. Mereka sebut Sengkelanan. Persis seperti ini. Cuma dia diukir di kayu. Jadi, semua 300 hari ini. 360 hari. 30 kali 12. Jadi, kegiatan selama 360 hari ini catat. selama 12 bulan. 1, 2, 3, sampai 12 bulan. Jadi, kalau sudah lihat ini, inilah kalender Batak. Untuk apa? Dicatatlah di situ. Karena hubungannya kan dengan bintang. Dengan benda-benda langit. Jadi, hubungannya dengan benda-benda langit. Ini salah satu perbintangan Batak yang paling populer. Diantara banyak perbintangan. Masih ada perbintangan lain seperti namanya permesa. Permesa itu Zodiak. Itu satu. Tapi semuanya nanti akan diterangkan di sini. Ada di dalam kalender ini? Nanti akan ditanya di sini bagaimana kehidupan seseorang. Bagaimana bertani. Bagaimana berburu. Bagaimana memancingkan. Pokoknya kegiatan sehari-hari akan dicatat. Jadi, kalau dibikin di sini tanda kosong ya ini ada penjelasannya di sini. Ini maksudnya apa? Tidak berbahaya untuk seluruh kegiatan ditandailah begini. Tapi kalau berbahaya, ini ada gambar kalah. Ini kan kalah ini. Oh iya, ada gambarnya. Ada gambarnya. Kalau kena kepalanya, berbahaya. Untuk kerja apa? Tidak semua. tiap hari dicatatat dan diperiksa, diperiksa, dicatat. Ini adalah penjelasannya. Oh, ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Berarti memang ada data tertulisnya? Ada tertulis dan itu dituliskan di buku laklak. Ini namanya buku laklak. Dari kulit kayu. Dari kulit kayu ditulislah semua pengenai ini. Mengenai perbintangan. Ya. dan ini hanya dimiliki oleh Datu Ari. Datu Ari itu dukun hari. Dia sebagai ahli perbintangan, juga ahli ramal. Jadi saya bukan Datu Ari. Yang bisa Datu Ari pemilik ini. Jadi hanya terbatas dia. Terbatas dia. Nah, zaman Belanda ini dikumpul semua. Karena dianggap ini kekuatannya orang Batak di sini semua. Ilmu Nujumnya di sini, perbintangannya di sini, penentuan hari di sini. Tapi sebagian besar ada di perpustakaan nasional. Ada di perpusnas, teman-teman. Ya, yang bisa baca hanya yang ngerti cara Batak. Oh iya ya, penulisannya kayak sarannya. Harus benar-benar yang ahli sekarang ini justru orang Jerman membaca ini. Tapi itu pun nggak bisa dijelaskannya seluruhnya karena dia nggak ngerti cara Batak. Ini coba menuliskannya juga. Ini Bicu Siham. Tapi dia ambil dari buku Winkler. Winkler ini menulis mengenai ini. Apa isinya ini? Ditulis oleh Winkler orang Jerman. Ya, diterbitkan tahun 25. Dicoba oleh ini masukkannya di buku ini. Tapi tidak pernah dapat semuanya. Terutama seperti jodhya itu nggak ada. kalau punyara jodhya dimunculkan orang sekarang itu bukan jodhya dari ini. Itu sudah pengaruh dari yang umum. Pengaruh yang dilihat dari. Karena memang kalender kalender Batak itu dimulai bulan pertamanya ke Maret-April. Nah, tadi kan Abang bilang tuh dimulai dari Maret atau April ya? Maret-April. Maret-April. Nah, itu saat kalau kita lihat dari kondisi yang sekarang melakukan penentuannya itu gimana? Jadi memang zaman dahulu amat susah menentukannya. Karena harus melihat mata telanjang ke langit. Ada satu yang petunjuk lain selain daripada kalah jengking tadi Scorpio ada satu lagi namanya Paninabulun. Wah, apa lagi itu? ini Paninabulun ini dilihat oleh orang Batak ada gugus bintang di langit itu seperti kalah raksasa. Bahasa Indonesia Paninabulun ini artinya kalah raksasa di langit. Dan itu hanya bisa dilihat pada waktu benar-benar gelap. Sebab dia seperti awan. Nah, ternyata setelah dia di planetarium dia rupanya galaksi. Di ujungnya itu ada Scorpio. Di sininya ada Orion. Jadi pergerakannya itu dilihat. Untuk menentukan tanggal itu harus dia posisinya begini. Sebab ini titik timur. menentukan titik timur itu kita sekarang dibantu oleh kalender Eropa. Kalau dengan cara patah amat susah sekali. Karena dengan mata terlancang kalau ada lampu sedikit sudah tidak bisa lihat lagi. Lalu orang Batak bilang seperti kilat katanya. Langsung hilang. Padahal sebenarnya dia kalau bukan karena ahli-ahlian teknologi sekarang kita tidak bisa lihat. Tapi kalau kita tonton di planetarium itu bisa dikasih tunjuk. Akhirnya lah gelaksi. Orang Batak bilang Paninabulun. Maka gambar ini selalu ada. Ada tiga macam bentuknya. Ada dianggap raksasa Paninabulun itu mengejar-mengejar legendanya. Ada saling berhadapan. Matahari di sini. Titik timur. Sebab inilah menentukan titik timur. Titik timur secara ilmiah. Nah itu tanggalnya secara ilmiah sudah dapat dari planetarium tanggal 21 Maret. Itulah tanggal di kalender Batak. Tapi orang Batak masih susah itu menentukan pasnya tapi tidak jauh dengan cara pengamatan tadi. Berarti kalau di zaman sekarang begitu memasuki bulan Maret kita saja sudah bisa melakukan pengamatan itu? Sudah. Sudah bisa mengamati dan sebenarnya tiap hari bisa lihat. Cuma kan tidak tiap hari bisa lihat itu. Nah liatnya hanya waktu pas gelap dia. Setiap pas mati mati bulan. Sebab bulan itu kan mulai dari ufuk barat. Ya. Bulan Sabit. Menghitung tanggal begitu. Sama seperti hilal. Cuma tanggal itu dibuat berasarkan nama matahari. Tanggal 1 itu Artia. Artia. Artia itu maksudnya matahari. tanggal 2 itu Suma. Suma itu bulan. Nanti selanjutnya planet-planet lain lah. Jadi artian Sumanggara Mudah Kurasamisara itu 1 minggu nama-nama planet itu. Oh nama-nama. Sama sebenarnya di Sunda di apa di Jawa sama. Oh iya. Iya sih. Ada. Saya pernah merhatiin antara kalender Jawa dan Sunda penamaan-nama harinya sama hanya berbeda berat huruf gitu. Iya. Jadi jam juga di Sunda ada 24 jam. Jadi bukan hanya 1 hari 1 hari itu ada 24 jam. Suma punya nama. Di Sunda juga ada namanya itu 24 jam. Ya. Jadi bukan hanya hari jam juga punya nama. 24 jam. 24 jam. Ada waktunya kayak apa ya penyebutan wansi. Ada namanya. Bicara mengenai ada 12 bulan dan ada namanya. Kalau disini disebut Sipahasada Sipahadua sampai 12. Ya. Bulan li bulan hurung. Tapi di samping nama-nama bulan nama-nama hari juga ada. Ya. nama-nama hari seperti tadi lah kan. Artia Suma Anggara Muda Prospasi Kora Samisara. Dan ini berulang setiap 7 hari. Oh. hari ke-8 artia juga namanya. Cuma artian Nyaek. Oh. Hari ke-2 Suma juga. Hari ke-9 Suma. Suma dimengadop. Jadi hanya 7 nama itu diulang-ulang. Baru terakhir tambah 2. Karena 4 kali hari 7-28. Dua hari lagi tambah namanya Hurung Rikar. Tadi saya dengar kayak ada Suma Raspati itu agak-agak mirip ya Amang. Berarti sama seperti di kalender Jawa dan Sunda. Sama. Saya sudah pernah perhatikan kok. Penulisannya saja yang agak berbeda sedikit. dan semuanya itu Aksara kan. Iya. Aksara. Jadi kalau masuk kita ke Libitua itu mirip semua ke Sangsekerta. Sangsekerta turun di Sangsekerta kita sama. Kemudian turun ke Onoceroko. Onoceroko sekarang itu sudah diperindah. Kalau Onoceroko yang kuno itu mirip Batak. Oh gitu. Ya. Mirip Batak. Karena awalnya nasih dari India Sangsekerta. Dari makin turun dia ke Batak berubah sedikit. Biasalah. Iya. Pergeseran 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 jadi sekarang yang di Onoceroko sekarang itu sudah yang diperindah. Nah saya juga mau coba mau perindah saya sudah bikin tapi belum dikeluarkan. Nah itulah jadi tujuh nama itu satu minggu ada. Jam dari sudah ada. Nah sekarang saya sudah bilang tadi dicatat apa pengaruh dari benda-benda langit itu. Yang jelas matahari kalau sudah terbit ya terang. Itu fakta ilmiah. Kemudian panas. menembuhkan tumbuh-tumbuhan ya kan menghasilkan O2. Pokoknya banyak fakta-fakta yang ditulis oleh karena pengaruh benda langit. Yang lain-lain nanti muncul juga rasi bintang. Rasi bintang itu yang muncul di jodhia. Ya kan? Tapi semua nanti dibicarakan di sini. Nah fakta-fakta ini oleh dukunnya dianalisis diteorikan. Kalau matahari bikin panas kalau gitu Merkuris bikin apa ya? Venus bikin apa ya? Semua dianalisis sendiri dikaji sendiri. Nah itulah akhirnya lari ke perbintangan yang disebut dengan jodhia. Bukan fakta yang dilihat. Kalau yang fakta yang jelas tadi kan? Kalau matahari terbit jadi terang. Itu fakta. Kemudian panas. Malam hari gelap kalau datang kemudian terang. Itu fakta ilmiah. Tapi yang lain-lain dia nggak lihat. Ah saya kira semua ini punya pengaruh ini. Maka muncullah kajian-kajian dan ramalan. yang ilmiah tadi ditambah-tambahinya dan ditulisnya di buku ini. Semua nah kajian-kajiannya itu dan ramalannya ditulis semua. Bahkan ada yang percaya. Sampai sekarang banyak yang percaya. Sehingga ada yang lebih percaya itu daripada Tuhan. Jadi kita nggak bisa batasi. umpamanya seperti perbintangan mencari nasib mencari jodoh. Seperti wetan di Jawa ya. Ya. Padahal itu sebenarnya hanya kajian-kajian dan ramalan. Jadi dia gabung. Jadi datu hari ini menggabung antara fakta dan kajian. Nah bergantung pada orang yang mana dia percayai. di tanah patah itu sudah setelah ada pengaruh agama Kristen itu sudah makin tergeser. Tapi masih ada yang meliharanya sampai sekarang walaupun tidak sepenuhnya. Seperti aliran kepercayaan perbaringin dan permalim. Apa tadi? Perbaringin. 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 Oh saya taunya hanya permalim aja. Ternyata ada lagi. Nah si singa mengarah janya itu bukan permalim. Justru dia penyembah Allah Mula Jainabulun namanya langsung ke Tuhan. Permalimnya itu adalah pengikut si singa mengarah janya 12. Dia orang salah kaprah. Jadi si singa mengarah janya bukan permalim itu salah. Sama itu dengan Yesus Kristus itu bukan Kristen. Ya benar. Pengikutnya yang menjadi Kristen. Yes. si singa maraja itu malim. Orang disucikan. Nah pengikutnya disebut permalim. Pengikut malim. Jadi orang salah itu udah mudah-mudahan dengan ini koreksi orang jangan dibilang si singa maraja permalim. Jangan disebut orang batak permalim. Permalim itu hanya pengikut si singa raja 12. Sebelumnya namanya parbaringin. Jadi waktu jamannya si maraja itu yang muncul adalah rohanian itu namanya parbaringin. Karena tokoh-tokoh spiritualnya bikin ranting beringin di kepalanya. Setelah dia bikin topi tali-tali silipkanlah ranting beringin. Maka disebut parbaringin. itu sekaligus koreksi kepada orang supaya jangan dianggap semua orang batak permalim. Ya emang tadi kan jadi teringat kesejarah gitu ya aku jadi teringat ini jadi di kalender Sunda itu kan sekarang ini sedang digaungkan oleh pegiat Sunda yang seorang anak dari Abah Alisa Sramijaya. Jadi awal mula si kalender Sunda itu hidup kembali itu karena si Abah nya ini meneliti penanggalan Sunda nah kalau kalender Batak penciptanya itu seperti apa ada ceritanya? Sebenarnya yang penciptanya namanya Datuari ya Dukunhari tapi sekarang gak bisa lagi kita temukan itu kalaupun ada tadi parmalim atau barbaringin belum tentu mereka bisa baca aksara kalau mau pelajari sedangkan latin gak ada yang nulis ada yang nulis ini dilatinkan oleh namanya Raca Pati Tanggubolon ini 5 jilid ya syukur ini ada ditulis tapi dalam bahasa Batak full bahasa Batak full bahasa Batak saya pun sering gak ngerti walaupun sudah dilatinkan karena sudah ada Batak-Batak yang sudah lebih kuno ya jadi ketika mahasiswa bertanya mengenai sesuatu mengenai tortor mengenai gondang disini ada saya harus terjemahkan dulu ya kan karena dia gak bisa ngerti ada yang membukukannya tapi sayang gak ada mengembangkan nah kenapa gak ada mengembangkan boleh jadi karena sudah antipati terhadap ramalan-ramalan itu apalagi sudah pengaruh agama pengaruh kekristianan orang lebih percaya Tuhan lah yang memimpin kalau disini kan ada yang dituntut bintang sesuai dengan bintang baru percaya tapi itu terserah orang lah kita gak bisa batasi itulah imannya itu yang berkembang tapi nyatanya tidak lagi berkembang ini kalau punara buku laklak dijual itu sudah di asal-asal ditulis-tulis aja hanya sebagai souvenir aja ada banyak dijual itu kalender batap oh ya tau-tau itu asal gini-ginikan aja itu gak ada maknanya berarti gak banyak orang yang paham iya jadi makanya karena harus mengerti aksara supaya tahu membaca isinya ini ya kan itu pun bahasa bataknya batak kuno saya sendiri bisa ngerti bahasa batak sekarang tapi untuk mengerti ini harus saya kaji ulang lagi karena kan ada bahasa yang berbeda ada bahasa halusnya kalau gak salah ada tiga kali turunan dari bahasa batak yang halus eh halus banget terus halus baru yang sekarang yang biasa ada turunan juga ya dari jawa ya kalau bahasa bahasa pedukunan lebih halus lagi kita gak pernah dengar lagi jadi akhirnya saya mencoba untuk menentukan tanggal batak ini puluhan tahun saya bertemu baru ketemu setelah ketemu astronom jadi untuk menemukan tanggal batak itu mau tak mau harus belajar ke astronomi Eropa berarti secara secara ilmuwan dan kebudayaan sebenarnya orang batak ini hebat ya karena kan yang saya tahu ya ada dua turunan menunjukkan bahwasannya budaya itu sudah berkembang pertama mengenal bahasa dan aksara kedua tingkatnya adalah naik levelnya mengenal dunia astronomi ya itu nah ini agak menarik tadi bicara mengawali sebuah tanggal tanggal satu kan 30 hari ini agak balik ya 30 hari jadi begitu ditentukan tanggal satu dia akan mengurut aja gitu sampai tanggal 30 ternyata setelah kita belajar astronomi tidak selalu 30 hari nah ada 29 hari tapi disini dipaksakan semua 30 hari dianggap tanggal 15 itu bulan purnama ternyata ternyata tidak selalu bulan purnama tanggal 15 ada tanggal 14 sudah purnama nah saat menentukan pergantian tahunnya sama begitu juga jadi ya tetap pergantian tahun tetap seperti melihat itu melihat apa namanya panina bulun posisi Scorpio dan Orion jadi umpamanya jam 7 malam baru terlihatlah bulan sabit ya kan kalau Arab besoknya baru tentukan tanggalnya kan kalau batak enggak yang kemarin besok akan tanggal 1 katanya kan besok akan tanggal 1 dibuktikanlah besoknya udah terbit enggak kalau hilal kan dilihat dulu udah sabit belum baru besoknya ditentukan hari rayanya kan oh ini agak kebalik ya jadi malam begitu malam melakukan pengamatan barulah oh ya ini baru ini tanggal 1 hari ini ya jadi hari hari tanggal 1 itu udah tentukan hari ini besok tanggal 1 hari ini ditentukan kalau lebaran kan ditentukannya lihat dulu hilal kan baru besoknya ditentukan tanggal 1 ya kan bulan ramadhan kalau batak enggak besok tanggal 1 mari kita buktikan nah gitu melalui yang tadi ini emang ya penulisan dari si Datuari tadi iya tapi itu amat sulit jadi itu yang tadi saya bilang akhirnya kita dibantu oleh tahun masihi jadi tahun ini tanggal 1 trener batak 14 Maret oh itu tahun barunya tahun barunya tapi tahun depan bukan tanggal 14 oh bisa bergeser ya bergeser dia karena apa namanya tapi dia selalu di sekitar Maret oh ini kayak semacam imlek ya tanggalnya beda-beda iya tapi belajar dari astronomi Eropa itu tanggal 1 yang paling pas adalah 21 Maret itu itu kalau dibilang kayak pakemnya begitu ya pakemnya nanti tahun depan bisa hanya 10 Maret baru tanggal 1 ya kan baru tahun berikutnya kurang dari dia lari ke Februari kalau sudah lari ke Februari harus ditambah 1 bulan lagi jadi ada bulan ke 13 nya batak ada bulan ke 13 kalau dia mundur kalau dia mundur dari Maret mundur atau lebih jadi akhirnya kita dibantu oleh tahun Masihi kalau dengan cara-cara datuari ini makanya ini gak selalu bisa pas semua datuari bisa berbeda-beda ada tuar yang satu sudah bikin bulan ke 13 ada satu karena beda tempatnya melihat ini kan kalender ditentukan di atas Danotoba jadi waktu saya melihatnya pun posisi dianggap di atas Danotoba bukan di atas Jakarta nah gitu karena itu berpengaruh terhadap yang membuat saya mencari itu penentuan tanggal itu karena ini karena rumah karena rumah batak itu dilarang mendirikan pada bulan September ada pelarangan lalu kenapa dilarang akhirnya ketemulah jawabannya ternyata ada seperti istilahnya kalau di China apa namanya Feng Shui nah ternyata setelah perhatikan kenapa dilarang bulan September karena itu angin kencang dan panas matahari dan paling dekat matahari ke bumi paling dekat matahari ke bumi akibatnya gampang orang capek kemudian angin kencang jadi dilaranglah orang batak membangun rumah karena itu pengalaman dia kan pengalaman datuari itu melihat harus dihindari posisi apa itu ini panina bulan ini panina bulan harus dihindari maka posisi rumah itu harus ke arah matahari makanya harus ke timur harus ke timur oh itu alasannya ya tapi yang dibilang jangan jangan sampai kena tubuhnya jangan sampai arahnya ke tubuh panina bulan ini nanti mengamuk katanya walaupun legenda tapi ya samalah seperti kita di luhur kita kan bilang datar dunia ini memang kalau kita jalan kan kita datar aja rasanya apapun itu itu semua bisa menjadi penjelasan ilmiah ya kan lalu orang batak mengenal tiga benua atas tengah bawah ya kan ternyata benar juga alam semesta ini kan bumi berputar kan nanti semua alam semesta menjadi atas bumi ini tengah berarti pusat bumi bumi bawah jadi walaupun alam berfikirnya masih berlawanan dengan astronomi sekarang tapi akhirnya bisa diterima masih cukup relevan yang penting bisa dia membayangkan dimana dia berada apa yang harus dia lakukan itu menarik ya ternyata kalender mempengaruhi pembangunan rumah juga ya itu itu sebabnya saya memperdalam kalender perbintangan itu karena dibilang oleh perbintangan itu gak boleh membangun rumah namanya si pahawan namanya bulan ke-6 namanya September kenapa dilarang akhirnya sampai keduan tahun baru temui dengan astronom baru ngerti oh kenapa dilarang karena pas disitu September itu adalah paling panas September itu paling dekat bumi posisi bumi dengan matahari sebenarnya sama dengan Maret nah ini September bumi dekat kan Maret juga dekat juga cuma ini musim hujan ini musim kemarau ini musim kemarau udah musim kemarau dekat lagi ke bumi nah disinilah puncak musim kemarau ya dan angin kencang dilarang kenapa dilarang ya wajarlah makanya bulan September saya sampai sekarang hati-hati saya naik motor berpengaruh berpengaruh semua peristiwa di dunia ini banyaknya terjadi September ya 9-11 G30S 9-11 ya Black September ya kan walaupun maksudnya menghindari kalah paling nabur itu tapi entah apun pokoknya hindari lah cuma teknologi itu kan ada walaupun hujan kencang panas ya kan sudah ada AC itu memang mengatasinya kan kan dulu kan belum ada pemikiran seperti itu kan tapi artinya pola pikir itu membuat bagaimana menghindari celaka bagaimana melanjutkan hidup itu aja kan yang ditulis oleh kalender ini ya kan tujuannya setiap hari itu dicatat ini 3 tahun dicatat apa yang bisa dihindari apa yang bisa dikerjakan dan kerjaan apa mau perang bisa enggak maka merencanakan sesuatu datu hari yang ditanya bisa enggak kawin bulan ini ditanya dia lihat dari pengalaman gimana jadi dia udah tambah dari pengalaman fakta yang ada ditambah kajian dan ramalan itu datu hari itu saya ambil sisi ilmiahnya saya enggak ngambil sisi ramalannya tapi ada orang yang percaya ramalannya ya silahkanlah saya mau kembali ke persepsi masing-masing berarti kalender Batak itu memang sangat berpengaruh dengan aktivitas masyarakat oh iya nah kalau saya perhatikan kan di kalender Jawa Sunda dan lainnya itu pasti selokat dengan pertanian aktivitas pertanian itu kan kalender Batak ya sama kan bagaimana supaya bisa hidup melangsungkan hidup ya bertanilah pada waktu itu kan kalau sekarang enggak enggak lagi hanya bertani sudah macam-macam karena memang yang dibutuhkan kan bagaimana supaya bisa melangsungkan hidup tentu melalui pertanian menelayan atau berburu hubungannya kan supaya bisa melangsungkan hidup ya kan kalender itu digunakan untuk bagaimana supaya melangsungkan hidup bagaimana menghindari bahaya bagaimana melangsungkan hidup bahkan bagaimana menghindari penyakit ya kan bagaimana menghindari perang pokoknya semua dicatat itu demi kelangsungan hidup apa yang bisa dilakukan apa yang enggak bisa apa yang cocok apa yang enggak cocok itu semua ditulis artinya tidak bisa digunakan semuanya sekarang harus dicatat ulang dan ini risetnya tiga tahun loh baru tentukan tapi sebenarnya harus direvisi juga kayak undang-undang lah ya kan dulu undang-undang enggak ada mengenai online ya kan dulu ojek ojek kampungnya itu marah karena semua penumpang naik online karena enggak ada undang-undangnya nah kenapa dilarang naik ojek online ya kan kenapa yang dilarang karena sudah dipraktiskan nah ini pun begitu ibaratnya ini undang-undang beginilah kalau mau kawin begini kalau mau bertani begini ya di Israel sekarang enggak ada musim hujan produk apel yang terenak di dunia iya sekarang udah mulai ditiru di Indonesia gurum pasir bisa dibikin menjadi berkebunan enggak bisa dipakai ini oke kalau untuk kepopuleran kalender Batak sendiri apa tadi kan sepertinya ada juga yang menjual emang tersedia lah dimanapun sepertinya hanya enggak banyak orang yang paham karena tulisannya Aksara Batak masih banyak enggak sih orang yang menggunakan kalender ini enggak sekarang udah jadi souvenir aja jadinya oh hanya souvenir tapi di kalangan permalim itu masih dipakai untuk menentukan pacar-pacar ritual masih dipakai tapi pada umumnya tapi sebenarnya rindu orang Bata rindu mengenal ini makanya dicoba tahun ini membuka lalu parberingin sama parmari menanya saya enggak tahu dari mana dia tahu kenapa ke saya saya bilang kan kalian bisa menentukan tanggal iya tapi kami kan berdasarkan saya tanya berdasarkan apa rupanya mereka berdasarkan posisi ayam ayam yang sudah mengeram ya benar juga ayam kan tahu dimana panas iya benar pasti tahu ke timur kan iya kalau udah ke timur kamu udah jelas arah timur kan penentuan arah kan wah ini saya harus belajar juga saya bilang ya kami juga harus belajar ke Bapak katanya ya saya bahas dari astronom gue bilang ya kami lebih percaya lah jadi kita gabung lah kombinasi lah gue bilang kan artinya masih ada menggunakannya terutama aliran kepercayaan itulah parmbalim sama parberingin berarti hanya aliran kepercayaan itu kan kalau misalnya lihat kalender Bali itu masih digunakan banget untuk meniklal sembahyang mereka berarti kalau untuk Batak hanya ya sudah sudah lebih banyak mengikuti kalender Masehi termasuk kajian-kajiannya hanya kebiasaan pesta awal tahun kalau dulu awal tahun itu dipestakan di satu wilayah namanya Bius ya cuma pestanya waktu itu perang-perangan juga sehingga ada yang mati dianggap gak masalah lalu Belanda melarang sejak itulah berhenti tahun 18 lah berhentinya 19-19 berhenti karena upacara ritualnya itu ada meninggal jadi berhentilah upacara itu tapi kebiasaan pesta awal tahun itu sampai sekarang ada walaupun tidak menurut tanggal yang penting awal tahun orang Batak bilang pesta bonatahun jadi kadang-kadang bulan Januari satu margap bikin pesta ada bulan dua ada bulan tiga penting masih di awal tahun masih di awal tahun masih di awal tahun tahun baru lah ya ini berarti kalender Bataka sendiri itu punya hari raya di tiap bulannya oh bukan maksudnya awal tahun Batak itu jaman dulu dipestain namanya acara bius ya pesta bius itu di di kemandangkan di satu tempat tapi yang lain-lain nanti nurut tidak serempak hanya diritualkan di satu tempat namanya bius bius itu bilayah marga-marga ya dibikin pestanya disitu sampai perang-perangan lalu nanti yang lain ikuti bisa sampai berbulan-bulan bersambung-sambung hanya tujuannya hanya minta berkat Tuhan pesta itu hanya minta belas kasihan Tuhan supaya diberkati semua aktivitas untuk kehidupan terutama untuk pertanian lah supaya subur tapi itu sudah sejak Belanda melarangnya datang lagi ke Kristenan sekarang bentuknya namanya Bonataon tapi tanggalnya nggak tahu nah kita coba memulai tanggal itu sambutannya nggak meriah kita coba tahun ini mungkin karena nggak diseminarkan atau nggak apa tapi tahun ini jelasnya tanggal satunya 14 Maret abis itu udah ngikut aja lah 30 harinya ya kalau yang saya sering lihat kalender Batak itu bentuknya kayu-kayu gitu ya tapi kalau yang bentuknya kayak kalender biasa kita yang kertas itu ada ya pernah ada dibuat termasuk gambar-gambar bulan itu tanggal 1 berarti bulan sabit masih paling tipis tanggal 2 makin tebal nanti ke-15 bulan purnama nanti ke-16 makin makin berkurang bulatnya sampai nanti dia bulan sabit lagi kecil tapi udah tanggal 28 29 30 mati nggak ada lagi gelap jadi ada saatnya gelap gulita di atas jadi waktu saya kecil kalau sudah bulan mati buka mata pun nggak bisa lihat apa-apa nggak ada lampu disini kita nggak rasakan itu walaupun bulan mati karena lampu hidup terus coba kalau mati semua pas bulan mati benar-benar nggak bisa lihat apa-apa walaupun buka mata nggak ada bulan nggak ada bulan nah jadi apa namanya pengaruh listrik sekarang itu nggak bisa dirasakan lagi bahkan zaman dulu kalau terjadi gerahana bulan itu ritual saya masih sempat masih kecil merasakan ritual itu karena bulan itu kan terang kita baru main-main main balipan tau-tau dia gelap wah udah dicuri bulan katanya langsung semua berteriak itu satu kampung ada ritualnya pukul pintu kembalikan itu bulan katanya kembalikan itu bulan kira-kira itu maksudnya tapi itu ritual sabtu bergonggong itu apa ayam apa kokok ayam sama anjing menggonggong iya karena tadi kan terang tiba-tiba gelap kita baru main-main alip-alipan apa kejar-kejaran kok wah nggak bisa lihat kalau udah mati udah nggak bisa lihat apa-apa tapi waktu itu karena memang bulan purnama masih bisa lihat karena ada biasnya masih ada biasnya nah itu kalau dibanding kalender Nusantara lainnya ada keunikan tersendiri nggak sih kalender Bataknya saya kira yang saya pelajari sedikit Sunda Jawa kelihatannya semua datang dari India India pun datang dari Babylon maka saya tulis disini Babylon saya kira Babylon dari Babylon dari Babylon turun ke India ke Indonesia kalau dilihat kalau dilihat dari sejarah peradaban dunia sih Babylonnya itu termasuk tempat perkembangannya manusia 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 kita sekarang ini manusia Babylon loh yang dibilang manusia modern karena dari Adam sampai Nuh udah habis yang adalah turunan Nuh jadi kita ini turunan Nuh terhadapan baru jadi saya sudah lihat kalender Batak itu lebih pas ke Babylon karena Babylon itu menggunakan bulan dan matahari kalau Arab kan hanya bulan kalau Eropa kan hanya matahari kalau kita masih dari sana Babylon turun ke India India pun menggunakan itu China pun kelihatannya dari Babylon juga cuma China itu kan Februari tahun barunya kalau India April kalau Batak Maret samalah dengan di Jawa saya kira ada gak tahun barunya ada sih kalau Sunda biasanya Agustus tahun baru sebentar lagi kebetulan tahun ini mau berganti ke tahun kepiting jadi kalau yang tahun ini hewan apa gitu cuma tahun baru sebentar lagi nih akan jadi apa kepiting sawah apanya nah apakah dirayakan oleh seluruhnya sepertinya sih enggak karena memang belum banyak orang yang mengenal kalender Sunda iya jadi sama memang jadi yang merayakan pun disini ya hanya permalim permaringin itu pun gak besar gaungnya mungkin perlu ada semacam kayak publikasi tentang tapi bagaimanapun akhirnya semua berpusat ke tahun masih semua dibantu dari tahun masih mau Tiongkok mau India mau kita semua akhirnya dibantu dari tahun masih karena udah persisi mereka kita sendiri mencarinya tadi udah saya jelasin kan sulit menentukan posisi yang di langit itu kalau saya belajar mengenai astronomi ini dari planetarium itu pun buatan Jerman Jerman yang memfotonya dengan kamera mereka lah lalu ditampilkan di layar di planetarium kan ya akhirnya mau tak mau walaupun orang Arab bilang ini tahun Arab kita aja semua perjanjian di dunia ini masih karena paling persisi dia paling persisi lihat aja hilal aja bisa masih dua aliran karena mata mengandalkan mata mata kan gak bisa jendalkan terusnya kan Eropa lebih persisi dia mau tak mau akhirnya saya pun tertolong gara-gara 40 tahun saya baru menemukan yang tadi penentuan posisi rumah itu kenapa harus menghadap Arab kenapa harus belum menghadap timur bicaranya kenapa tidak boleh menghadap panina bulun itu bukan soal matahari pertamanya oh memang pas memang dia menghindari matahari kan kalau dia kena badannya itu berarti ini kan matahari disini kalau menghadap sini berarti menghindari matahari jadi gak sehat rumah itu sebab matahari yang masuk hanya dari depan sama belakang dari samping gak masuk tutup dia jadi gak sehat jadi saya pernah bilang di satu kampung disana orang yang di rumah ini selalu sakit saya bilang karena saya gak lihat lagi perbintangan lihat kompas aja oh iya pas gak ketimu rumahnya dengan kompas kan gak perlu lagi seperti itu iya gak perlu lagi kan udah ada kompas kok di disini pun sudah ada kan di handphone ah posisi rumah ini gak benar saya bilang pasti orang ini sering sakit kok tau kalinya sakit lah orang kurang matahari jadi kenapa ke timur atau ke barat arahnya supaya matahari itu masih masuk ke dalam rumah ini lubang ini lubang ventilasi ini ya namanya sibombongari namanya sibombongari penghadang matahari ini pun masuk ke bawah untuk ternak ternak jadi kenapa dia harus ke timur matahari itu bergeser 23,5 derajat setiap 3 bulan jadi masih sekitar ini dia matahari itu tapi kalau dia dari sini gak ada masuk matahari wajarlah sakit orang disini karena dihalangin dihalangin ini ini tutup semua tingding nah itulah sebabnya saya temukan walaupun dibilangnya jangan menghadap tubuh panendagulun ternyata maksudnya harus ke inilah pane itu kepalanya di sini matahari di sini ya kan berarti maksudnya harus menghadap ke timur cuma bahasanya bukan timur kan ternyata memang harus ke timur lah supaya sehat itulah kesimpulannya Feng Shui nya makanya kalau banyak rumah yang di sana yang arahan gak begini pasti sakit-sakit karena kurang matahari orang Jakarta aja kalau kurang berjemur ya sakit kan artinya itu fakta fakta ilmiah itulah yang membuat saya akhirnya belajar perbintangan itu untuk yang sekarang ini ada gak masih ada yang kayak pakai sistem kalender itu kayak yang yang bisa kita temuin lah yang paling sederhana gitu ya saya aja sudah kesulitan apalagi orang saya sudah sudah peneliti periset kesulitan apalagi orang yang umum karena kan gini kalau di Jakarta kan kita mungkin paling simpelnya kan pesta perkawinan ya kalau Jakarta kan udah jelas pasti ngambilnya weekend alasannya jelas weekday Senin sampai Jumat itu orang kerja jadi udah paginya satu sementara kayak kita di kampung aja nggak usah jauh-jauh sampai ke Bonopak Sokit di Medan aja tuh orang buat acara itu nggak ngeliat hari kan masih 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 begitu itu ada gak masih mereka yang melakukan itu yang pernah temui pada umumnya sudah banyak bergeser tapi waktu saya kecil masih dilihat masih ada tempat bertanya apa contoh ini hari perkawinan masih ada masih tapi lama-lama bergeser semuanya kan sama dengan pesta itu dulu di pekarangan kampung pelataran dia kan kampung itu kan bentuknya empat segi dikelilingi oleh rumah acaranya di rumah jadi acara ada itu di rumah sebenarnya hanya berapa orang isinya lalu pestanya di pekarangan tapi merantolah ya kan kemudian bukan hanya merantol di kampung pun sudah berkurang komplek itu semua orang bikin rumah ke pinggir jalan jadi gak ada pekarangan akhirnya apa larinya kayak disini dibikinlah tenda-tenda di depan rumah kayak disini tapi sekarang udah mulai ada gedung di Jakarta juga sempat juga ada acara di rumah tapi lama-lama parkir gak ada akhirnya disewalah gedung ganti pekarangan sama dengan kematian juga begitu dulu harus di rumah semua acara kematian tapi tempat membuat menjadi kesulitan orang mau parkir mau datang susah akhirnya ke rumah duka ke rumah duka itu baru kira-kira 10 tahunan sebelumnya masih di rumah jadi keluar ada acara kematian di Jakarta di Jakarta ini biarpun di sudut-sudut Pak Asi Rame itu orang sekitar walaupun orang Batak pasti tahu wah ini orang Batak itu kenapa orang Batak mau kemanapun kalau nyari rumah pasti nyari punya pekarangan luas itu salah satu alasannya salah satu alasannya dan berusaha rumahnya juga harus besar supaya bisa bikin acara karena sudah bagian ritualnya ada acara itu acara marga-marga jadi memang perubahan lokasi perubahan waktu perubahan fasilitas semua dicari jalan keluarnya pada akhirnya adaptasi adaptasi makanya ada peribahasanya si Daput Sul Nero katanya artinya ala ukur setempatlah digunakan tapi larinya menjadi ekonomi biaya tinggi karena dipaksakan harus besar-besar padahal sebenarnya acara di rumah bisa cukup tapi itulah selalu ada penyimpangan dari awalnya oleh karena itu perlu di reformasi sama dengan undang-undang undang-undang itu kalau sudah enggak mesejahterakan harus direvisi jadi enggak semua bisa lagi diikuti apa yang ditemukan oleh leluhur itu itu fondamennya saja mana yang paling bisa diteruskan 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 tapi kalau sudah menyangcarakan ya jangan diikuti lagi lah seperti di Toraja umpamanya waduh kasihan amat miliar bisa keluar di Batak pun sudah di Batak pun sudah memulai begitu ratusan juta padahal enggak perlu ratusan juta kalau kembali ke aturan sebenarnya tapi itu sudah pembahasan tersendiri lah nah ini mungkin agak agak mungkin agak menyimpang dari kalian tadi agak ngomongin penentuan arah rumah salah satu yang paling menarik dalam menentukan arah itu saat ada namanya pas kematian itu kan arah kepala itu tidak boleh sembarangan katanya itu gimana ya sebenarnya maksudnya itu supaya benar-benar lah posisi letaknya tidur jadi hula-hula lah yang menentukannya jangan asal ditarao kalau masih masih agak mereng sedikit dilurusin itu sebenarnya maksudnya maksudnya gini katanya kan katanya nih ya harus kepala itu harus mengarah ke utara karena rumah itu menghadap ke arah timur gitu itu maksudnya gimana mak sebentar gara-gara rupa ke rumah saya jadi wah ini kayaknya sekalian aja di laganya ini ya bergantung asal kampungnya oh gitu di kampung tertentu di tengah di tengah kampung itu di kubur kok sesuai arahnya sesuai dengan rumah kalau mau lihat masih ada contohnya di Lumbansuhi di Samosir masih ada di situ makam arahnya seperti rumah Batak dan itu dikunjungi Jokowi pernah itu tempat itu tapi ada yang bikin ke samping ke samping kampung tapi pada umumnya tetap mengikuti arah rumah jadi bergantung posisi kontur tanahnya itu kalau memang lebih pas kadang-kadang bukan begitu ada yang bilang harus ke arah Danatoba penghormatan aja maksudnya mulai upacara adat itu ini naronya harus kepalanya diadat ke sini begini jadi ada istilahnya halangudu arahnya ke arah arah rumah arah dimana Tuan rumah duduk jadi sebenarnya maksudnya penghormatan aja tidak menetap dia kalau dibilang ke utara asal itu dianggap penghormatan filosofinya penghormatan kok walaupun dia ke timur kalau gak hormat selalu utamanya penghormatan jangan tidak terhormat dimana diusahakan makamnya bagus-bagus supaya terhormat kalau gak bisa makamnya bagus ya arahnya lah minimal terawat pokoknya tujuan utamanya penghormatan kemana pun arahnya samalah seperti apa Qiblat menghormati posisi dari Mekah seperti itulah jadi masing-masing nanti satu marga itu ada filosofinya bisa tapi kalau arah rumah itu udah patah udah patah udah pakem lah pakem tapi penghormatan di tiap-tiap kampung masih ada lagi bagaimana menghormati ada menghormati begini ada menghormati begini ada menghormati begini jadi gak selalu sama pokoknya utamanya menghormati itu utamanya walaupun sudah meninggal tetap dihormati itu tujuan utamanya filosofinya filosofi menghormati nah ini udah panjang berarti sekarang kalau mau coba belajar tentang kalender terawak kalender berarti basic pertamanya adalah belajar tentang Aksara dan bahasanya dulu ya ya kalau mau belajar ke aslinya memang harus belajar Aksara Batak tapi tanpa itu pun kalau mau diperdalam bisa dimulai tapi selanjutnya memang kalau mau perdalam harus ke baca ke perpustakaan nasional kalau itu tahu di lantai tujuh memang satu lantai dimana tempat beberapa pustaka dari berbagai masyarakat dari ini dan kebetulan yang menjadi kalau kita baru masuk itu yang kebetulan menjadi ikon paling ditampilin itu kebetulan pustakaan ada yang mulai dari bambu ada yang dari kulit kayu mudah melihat sih menarik ya berarti teman-teman harus ke perpusnas nih lihat langsung ya tapi harus belajar Aksara Batak pelajari juga Aksara Batak nah untung ada ini dipelajari dulu beruntung kalau saya kebetulan cuma SD aja yang dapat kalau AD itu sampai SMP di Medan masih ada belajar makanya saya punya buku ini itu waktu itu ada satu orang guru Ibu T. Sima Juta saya temuin waktu itu langsung saya tanya dia karena saya mau belajar ulang waktu itu ada bukunya cari aja di Gramedia saya lupa ada surat Batak tapi profesornya orang Jerman terus dia pernah ada rekomendasi kalau di Jakarta ada seorang saya malah lupa itu siapa karena catatannya saya juga tapi kalau ini memang kalau setelah saya lihat cukup membantu dan ada fontnya juga untuk di komputer ada fontnya jadi saya pun banyak belajar dari dia supaya bisa memahami karena ada beberapa orang nanya ke saya ada tulisan Sisi Manger Raja umpamanya Aksara Batak ke Belanda diminta saya membuat latinnya nah saya belajar dari sini karena Aksara Bataknya sudah Aksara Batak yang yang lebih kuno Aksara Batak yang sekarang itu sudah berindah jadi harus kembali ke awalnya dan bukan hanya itu bahasa Bataknya juga bahasa Batak kuno bukan bahasa Batak sekarang jadi bukan hanya Aksaranya harus belajar bahasa Batak kuno juga harus belajar jadi gampang melihat bahasa Batak kuno itu pas orang meninggal emangnya pas lagi ada yang apa yang nangis orang tua itu paling-paling gampang gitu nanti dia akan apa sih bahasanya Andung Andung itu nanti akan keluar lagi semua iya jadi banyak yang harus dikaji ulang jadi sudah beberapa orang menanya saya itu tolong dulu latinkan ini katanya sesudah latinkan baru dimasukkan jadi pelajaran itu ada di sini bersyukurlah ada orang Jerman itu jadi tertarik nih berarti setelah ini aku harus baca tentang bahasa Batak ini ya dan pastinya pelajarin juga Aksara dan bahasa Batak terakhir emang eh mungkin ada pertanyaan lagi enggak ada udah cukup sudah cukup mungkin nanti kita kurik lagi setelah ini yang bahasa karena kalau didengar tadi pas ngomongin kalender itu nyangkutnya banyak mana-mana atas bawah kiri kanan mungkin nanti kita topik yang lain pastinya mungkin akan dia nempel lagi gitu iya kakir pesan emang mungkin untuk generasi muda kalian tentang kalender Batak gimana supaya masyarakat tuh aware lah dengan pentingnya kalender Batak Aksara Batak bahasa Batak perihal kalender sih ya memang kita memang pernah punya program kalendernya bisa dimunculkan dengan ada peribahasa Batak setiap hari peribahasa setiap hari supaya ada maknanya jangan hanya hanya kalendernya yang menarik artinya kalau keluar kalender tiap tahun itu bagus tapi adalah apa namanya peribahasa-peribahasa yang muncul supaya itu juga apa namanya membentuk sikap peribahasa Batak banyak yang membentuk sikap filosofinya filosofi hidup kayak kalender kalender Cina kan begitu kalau kalender Cina 365 lembar setiap hari sobek setiap hari sobek saya menggunakan itu juga sobek setiap hari dan ada 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 filosofinya ada filosofi yang dibaca saya juga berpikir begitu kalau mau dibudayakan ya dibikin menarik terus ada beribahasa mungkin kalau zaman sekarang diaktifasikan kayaknya bagus juga bagus sekali untuk smartphone generasi berikut pasti bagus itu dimunculkan seperti ini gambar-gambar zaman dulu yang yang pantas diteruskan Aksara Bataknya bisa diperindah bisa menjadi souvenir kalender itu bisa jadi souvenir loh ya kan karena manusia ini senang dengan yang lain dengan yang lain walaupun orang Batak sendiri dia gak gak ada dijual di toko umum mungkin nanti punggungan-punggungan marga itu kumpulan-kumpulan marga tapi pasti nanti ada yang lain juga senang sama lah dengan seperti ini ya saya juga senang kain songket dari NTT artinya harmoni budaya itu saling membutuhkan walaupun kita bangga hanya satu etnis tapi antar etnis pun ada kebanggaan kok ada harmoni saling mengisi saya sudah lihat itu jam Sunda itu jam Sunda itu berlampak jam 6 pagi 6 sore nanti malam lagi ada jamnya jadi berlampak jam Batak juga berlampak jam cuma cuma hanya 12 angka angka lalu ditambahlah kalau malam menjadi 7 malam 8 malam 9 malam kalau di Sunda bukan dia 24 jam jam 6 sampai jam 18 19 20 sampai 24 nanti 1, 2, 3, 6 itu di Sunda 24 jam jadi jam malam itu beri di bikin kalau di Batak kita 12 saja jam 7 malam 8 malam kita angka 7 kalau di Sunda 7 malam angka 19 banyak banget ya ilmu yang kita dapat hari ini wow ini pengalaman pertama aku banget sih mengenal lebih dalam kalender Batak karena memang gak banyak juga sih yang bisa aku temuin gitu tentang apa sih kalender Batak seperti apa isu ceritanya dan segalanya baru kali ini sih malu lihatnya goda atas ilmunya sangat bermanfaat sekali ya eh ya sebelum kita mengakhiri tadi kan Amang sempat bilang ada pribahasa Batak ya pribahasa Batak itu ada namanya gak Amang? oh iya penyebutnya apa? pribahasa itu namanya Upama atau Upasa Upama atau Upasa? kalau Upama itu ilustrasi kalau Upasa ada sampirannya ada isinya oh pantun pantun jadi kalau untuk orang muda ada ada pasanya bukulan nah diginjang para sarani borong-borong bulan nah diginjang perndemuan di Semalolong maksudnya bukulan itu adalah punggung atas rumah itu itu di atas katanya tempatnya kumbang bersarang lalu itulah sampirannya baru isinya budan yang di atas tempat temu pandang tempat temu pandang? ya kalau sedang berjauhan LDR LDR disitulah LDR LDR disitulah disitulah kita bertemu katanya berarti saya bisa kasih ke pasangan tuh ya dan berjauhan kasih saja tadi apa namanya upa upasa upasa batak wah keren-keren mungkin ada lagi pribasa yang lain apa? ya banyak sekali mungkin satu satu upasa yang untuk menutup sesi kali ini satu untuk mengajak kita biar tahu belajar makin mengenai lagi tentang budayanya kita ya paling yang umum itulah harus itu selamatlah hati sejahtera selamat hati teguh oh begitu teman-teman baik malam lantai godang amam untuk ilmu yang sangat bermanfaat banyak banget bahwasannya kita dapat tentang budaya batak khususnya kalender batak cukup sekian episode kali ini nantikan episode selanjutnya ya dadah bukulan nadi gijang para sarani borong-borong bulan nadi gijang perdemuan ni simalolong bukulan nadi gijang para sarani borong-borong bulan nadi gijang perdemuan ni simalolong punggung atap yang diatas sarangnya kumbang bulan yang diatas pertemuannya temupandang selamat menikmati